Halo UMKM Shop ID, selamat datang di channel YouTube UMKM Shop ID. Kali ini kami akan share kepada kalian, yaitu tentang bagaimana caranya kita mengintegrasikan produk kita yang ada di dalam website ataupun aplikasi UMKM Shop ID ke dalam aplikasi WhatsApp Business. Apa perbedaan aplikasi WhatsApp Business dan aplikasi WhatsApp pribadi? Jadi perbedaannya adalah dengan WhatsApp Business, Anda bisa menambah katalog. Sedangkan WhatsApp yang biasa, itu Anda tidak bisa melakukan hal lebih. Karena itu hanya digunakan cukup untuk percakapan dan lain-lain. Oleh sebab itu, ikuti terus video dari kami. Untuk kalian yang belum pernah menonton video-video dari UMKM Shop ID, jangan lupa di-like dan di-subscribe dan ingat tanda loncengnya sehingga kalian mendapatkan update-an terbaru dari kami. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberitahukan kepada kalian, karena di UMKM Shop ID tidak hanya memberikan tutorial seperti ini untuk cara memasukkan produk dan lain-lain, melainkan kalian juga bisa mengikuti webinar kami yang selalu kami lakukan. Dan agar tidak ketinggalan, maka kalian juga harus mengikuti Instagram kami di UMKM Shop ID juga. Dan untuk tanggal 29 Agustus 2021, ada satu topik yang menarik yaitu Finding Your Way in Business. Kalian harus ikuti ini karena kita akan diajar oleh coach yang berpengalaman dan berkompetensi, dan yaitu Ibu Budia Studi yang akan mengajarkan kita. Oke baik, itu saja informasi dari kami dan mari kita lanjutkan ke dalam cara bagaimana kita mengintegrasikan produk kita ke dalam WhatsApp Business. Oke baik, WhatsApp Business itu seperti apa? Sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian melalui layar HP saya. Apabila kalian menggunakan Android, maka kalian cukup saja pergi ke Play Store, kemudian ketik di sana WhatsApp seperti itu, maka nanti akan muncul. Bagi kalian yang menggunakan iPhone, maka silakan pergi saja App Store, maka di sana juga akan muncul. Nah di sini yang menjadi perbedaannya adalah WhatsApp Business, maka ada tulisan B-nya. Sedangkan WhatsApp Messenger itu ada, tidak ada B-nya seperti itu. Jadi memang dari namanya Messenger ya, mungkin hanya khusus untuk mengirim-irim pesan, seperti itu. Sedangkan WhatsApp Business memang disetting untuk bisnis, maka dari sana kita bisa memasukkan produk kita, atau membuat katalog dari sana. Dan juga kita akan mengisi juga deskripsi ataupun profile dari usaha kita, seperti itu. Nah bagi kalian yang sudah install, maka tinggal dibuka. Bagi kalian yang belum install, silakan di install. Nah sekarang saya buka dan di sini saya sudah install. Saya akan buka, kemudian di sini kita akan masuk ya. Saya kembali dulu. Nah di sini bisa kalian lihat sendiri, kalau misalnya saya klik itu dan buka ke bisnis tools-nya. Saya klik bisnis tools. Maka di sini kalian lihat ada beberapa, yaitu ada business profile, ada catalog, ada away message, kemudian ada greeting message, ada quick replay, ada label, kemudian ada short link, seperti itu. Dan QR code, kemudian ada juga link Facebook dan Instagram. Di sini kebetulan Facebook dan Instagram saya itu sudah berkoneksi. Nah bagaimana caranya? Akan saya buatkan videonya juga. Oke, tapi kali ini kita fokus saja dulu di katalog ini. Nah di katalog saya ini, saya masih kosong. Sengaja saya kosongkan, karena ini biasanya saya gunakan untuk memberikan tutorial. Jadi saya kosongkan saja. Oke baik, jadi sebagai contoh, sekarang kita akan menambahkan produk ke sini. Ya produk itu tentunya dari mana? Dari website ini, ya. Dari website UMKM Shop ID. Nah dari UMKM Shop ID ini, kita bisa mengambil produk kita, kemudian kita integrasikan ke sana. Nah seperti apa caranya teman-teman? Sekarang saya mau kembali dulu lagi ke sini, sehingga kita tahu apa yang harus kita ambil. Baik, saya akan klik add item. Nah di sini teman-teman lihat ada add image, item name, price, dan deskripsi. Kemudian ada lebih lagi, di sini ada link dan ada juga item code. Nah jadi yang kita bersiapkan adalah ada image-nya, ada apa nama produknya, berapa harganya, dan juga ada deskripsi produknya. Oke, sekarang kita langsung mulai saja menambahkan foto ya. Jadi kalian sudah harus menyimpan foto produk itu di dalam envan kalian, seperti itu. Sekarang saya klik gallery, dan saya klik gallery. Nah saya akan pakai foto ini, ya. Kemudian, oke. Yuk, kemudian saya klik OK, dan sekarang fotonya sudah ada. Kita bisa menambahkan beberapa foto, dan saya cukup menggunakan satu. Bagi kalian yang ingin menambahkan, silahkan saya ditambahkan. Sekarang di sini, apa namanya? Namanya adalah jasa website. Kemudian harganya berat. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian deskripsinya seperti apa? Langsung saja ke profile kita di webkmshop ini. Nah di sini saya akan mencari produk saya dengan keyword. Kemudian saya klik cari. Jadi saya tidak harus login dulu, tapi saya tinggal cari saja di pencarian sini. Jadi teman-teman harus ingat produknya apa ya. Kemudian sekarang saya klik buka. Nah sekarang yang saya lakukan adalah saya ingin mengopi atau ya mengkopi gitu ya. Beberapa deskripsi dari sini yang saya ingin mengopi. Nah di sini saya akan klik. Saya akan klik dua kali. Tahan. Oke. Tahan seperti itu ditulisannya. Maka kalian sudah bisa terakhir sampai ke sana. Kemudian di sini tinggal di klik copy saja ya. Seperti itu. Kemudian kalau bisa nyepak Android tinggal klikin aja untuk kita tindai ya. Kita akan klik ke sini. Kemudian di sini saya atus. Saya tekan agak lama di bagian sini. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian saya klik kasih. Nah seperti ini. Bapak ibu. Kalian juga bisa buat dia agak rapi. Barangnya gampang sekali. Seperti itu. Oke. Oke. Nah sekarang. Oke. Sudah selesai. Saya pahit turun. Sekarang saya akan ambil linknya. Gimana cara ambil linknya? Oke. Gimana caranya? Kita klik yang di atas sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Saya klik. Nah. Dia ada kayak tanda-tanda itu. Oke. Kemudian saya langsung saja beralih ke bisnis. Kemudian di sini saya akan tambahkan linknya. Oke. Saya sudah tambahkan linknya. Dan di sini item code-nya itu seperti kayak apa ya. Kode dari barang atau jasa yang kita berikan. Karena saya di sini pembuatan website-nya. Mungkin saya akan tambahkan misalnya PW gitu ya. Jadi itu adalah kode dari produk ini. Kemudian saya klik save. Oke. Seperti itu. Dan sekarang saya sudah punya produk di dalam sini. Nah. Sekarang saya ingin memberikan contoh. Bagaimana caranya kita mengirim produk kita ke orang lain. Misalnya saya akan mengirim produk ke orang lain. Misalnya sekarang saya akan tes. Kirim ke nomor WSI yang lain. Ya. Ini. Kemudian saya klik ini. Nah. Di sini nanti sudah muncul katalog teman-teman. Di sini nanti tinggal kita pilih katalog kemana yang bisa kita kirim. Nah. Di sini kalau kalian melihat seperti bulatan kecil gitu. Itu berarti Whatsapp sedang mereview produk kita. Ini layak tidak. Jadi masih direview teman-teman ya. Jadi tidak langsung aktif. Seperti itu. Jadi teman-teman harus masukin semua. Tunggu sampai selesai direview. Oke. Baik. Jadi hanya seperti itu saja. Dan satu lagi yang ingin saya beritahu kepada teman-teman itu di sini ya. Di sini ada yang namanya itu business profile. Di sini kalian bisa merubah foto. Jadi ini sebetulnya simple aja. Bagi kalian yang suka tahu. Ya. Jadi merubah foto. Kemudian menambahkan apa nama bisnisnya. Misalnya Rp. Pro. Kemudian memperkenalkan bisnis Anda. Profilenya. Kemudian di sini kategorinya apa. Bisa kalian pilih dan juga cari. Misalnya apakah kalian itu adalah seorang yang mengajar gitu ya. Yang mempunyai pilih education. Kemudian misalnya kalian punya restoran. Tinggal taruh saja restoran. Misalnya beauty, kosmetik, dan lain-lain. Misalnya kalian menjual kosmetik atau apapun. Kalian bisa pilih. Jadi semua kategorinya ada. Bisa ditambahkan juga di sini jam operasionalnya. Bisa juga ditambahkan di sini link dari website. Atau dari marketplace kalian. Misalnya urunkan shop ID. Kalian bisa tambahkan di sini. Bisa klik skort ini dan masukkanlah linknya di sini. Berarti tinggal di klik. Mulai dari attps.2 slash slash gitu. Menurunkan ditambahkan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi itu saja. Saya pikir cukup. Kalau misalnya kalian mempunyai pertanyaan lagi. Kalian tinggal saja. Ketik di kolom komentar. Atau kalian juga bisa ikuti Instagram dan juga Facebook kami. Karena di sana. Karena kami juga bisa mengkulau apa anda. Seperti itu. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan see you next time.